Pemirsa peristiwa kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di wilayah hukum Polres Moro Jambi. Kali ini kecelakaan melibatkan mobil truk dengan Mitsubishi Pickup L300. Akibat peristiwa tersebut ketiga mobil mengalami rusak parah bagian depan. Inilah video amatir peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Moro Jambi. Tepatnya di jalan lintas timur Jambi Merlung, kilometer 53, desa Sukawing Jaya, RT9 Kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi. Kasat lantas itu nurulaili membenarkan peristiwa tersebut. Dalam rilisnya dirinya menyebut kecelakaan itu terjadi pada Rabu 31 Juli 2024 lalu. Ada pun kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah mobil Mitsubishi Pickup L300 BH8758GN yang dikendari oleh rehan usia 21 tahun dengan penumpang Junaidi Jaya, usia 18 tahun yang keduanya mengalami luka-luka. Kemudian mobil Mitsubishi Truk Santor BH8698YX dengan sopir M. Amin, warga Tunas Baru Kecamatan Sekernan yang juga mengalami luka-luka. Dan mobil laik truk Isuzu BH8597EM yang dikendarai Budianto, warga kota Jambi dan dengan kondisi sehat jasmani dan rohani. Sementara kronologis kejadian, kecelakaan bermula pada saat mobil Mitsubishi Pickup L300 berjalan dari arah Merlung menuju Jambi. Sesampainya di TKP di jalan lurus, dirinya hendak mendahului kendaraan lain yang berada di depannya. Namun dari arah yang berlawanan, datang mobil Mitsubishi Truck Santor. Sehingga mobil Mitsubishi Pickup tidak dapat menghindar dan menabrat bagian depan mobil Mitsubishi Truck Santor. Dan dari arah belakang datang mobil laik truk Isuzu yang juga tidak dapat menghindar, sehingga terjadi kecelakaan beruntun. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dan pihak polisi telah melakukan penanganan.